Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi kami akan menyampaikan sebuah berita informasi Sekaligus kabar gembira untuk guru non-PNS Akhirnya terbit SK bayar tunjangan Segera cair tunjangan ini untuk honorer Jadi cek info sekarang Jadi bagi rekan-rekan guru honorer Yang di info GTKnya sudah terbit SK bayar Untuk tunjangan profesi guru non-PNS Maka Bapak Ibu tentunya bergembira ya Bahkan sudah banyak daerah yang sudah mencerkan Tunjangan profesi guru untuk guru non-PNS Jadi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini Admin mohon silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan bagi rekan-rekan subscriber setia di Abil Maywa Channel Dukun terus channel ini Karena ketika sudah menembus 100 ribu subscriber Kami akan mengadakan giveaway hanya di channel ini Baik Bapak Ibu tanpa bahasa basi lagi kita langsung to the point saja Ke informasinya Di sini ketika Bapak Ibu masuk ya Atau login ke info GTK Maka Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini ya Berarti kalau tampilannya seperti ini Maka secara otomatis SKTP itu kemungkinan besar sudah terbit ya Atau masih dalam proses penerbitan SKTP Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi di sini yang perlu tempat pahami Untuk pembayaran SKTP itu ada dua jenis Bapak Ibu ya adalah yang pertama untuk guru PNS Dan guru bukan PNS Jadi kita fokus di guru yang bukan PNS Jadi untuk guru yang bukan PNS Dalam hal ini adalah guru honorer Semua jenjang dibayarkan oleh pusat Bapak Ibu ya Layanan pembiayaan pendidikan Kemendikbud Seperti itu Jadi tentunya berbeda dengan guru PNS ya Kalau guru PNS itu dananya Atau dana tunjangan TPG nya itu masuk ke kas daerah Dan nantinya akan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya Jenjang Dikmen dan SLB Dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Seperti itu Bapak Ibu ya Nah di sini untuk kita lebih lihat ya Kabar gembiranya ada di mana Tentunya kabar gembiranya ada di SKTP ini Bapak Ibu ya Ketika SKTP ini sudah nongol ya Sudah muncul di laman terakhir Info GTK Bapak Ibu guru honorer atau non PNS Karena ini yang admin check adalah guru non PNS Atau guru honorer Maka secara otomatis Ini adalah Tanda-tanda bahwasannya Tunjangan profesi Bapak Ibu guru itu Akan segera dibayarkan Bahkan kabar gembiranya lagi Sudah banyak daerah Bapak Ibu Yang dibayarkan TPG nya ya Tunjangan profesi guru Triulan 1 Tahun 2022 ya Yang hingga ini bulan Mei ini Belum dibayarkan sama sekali Banyak yang belum dibayarkan Tetapi alhamdulillah sudah banyak postingan-postingan Di salah satu grup ya Grup guru sertifikasi non PNS Yang mana banyak sekali guru-guru yang sudah memberikan informasi terkait Pencairan tunjangan profesi guru Untuk guru non PNS Nah disini Bapak Ibu bisa cek sendiri Disini ya Di salah satu grup ya Grup forum guru sertifikasi non PNS Yang mana jumlah Anggotanya itu Sudah 43.309 anggota Dan ini khusus ya Untuk guru yang berstatus sertifikasi non PNS Berarti bisa masuk guru honorer Dan tentunya guru P3K Seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini kita bisa cek bersama ya Beberapa postingan yang sempat admin Rekam Disini dikatakan Alhamdulillah KS BNI Kabupaten Jember Cair siang tadi Jadi nomor SKTPnya adalah 0172 Jadi Bagi rekan-rekan guru yang berada di Kabupaten Jember Dengan nomor SKTP 0172 Silahkan coba-coba Bapak Ibu cek ya Di rekening BNInya Karena disini sudah ada postingan Bapak Ibu ya Alhamdulillah KS BNI Kabupaten Jember Cair siang tadi Nah Kemudian kita lanjut lagi Disini ada juga Bapak Ibu ya Langsung dipoto saja rekeningnya Disini ada postingan di forum tersebut Alhamdulillah akhirnya KS ya SMP Surabaya SKTP Tanggal 14 April Barakallah Berarti sudah Mencair ya Oke BNI Kemindikbud 03 TPG Tendik Tudian 1 Tahap 2 Tahun 2022 Berarti sudah cair Bapak Ibu ya Alhamdulillah ya Untuk KS SMP Surabaya Yang SKTPnya Tertanggal 14 April Tahun 2022 Seperti itu Bapak Ibu Kemudian kita lanjut lagi Disini Ada juga ya Alhamdulillah Akhirnya cair juga SKTP 0111 090 Bank BNI Jenjang SMA Swasta ya Jadi nomor SKTPnya seperti ini Disini katakan terakhir Semoga Bapak Ibu lainnya Begitu juga Amin ya Alhamdulillah ya Jadi memang Bapak Ibu ya Tidak bisa dipungkiri Sudah banyak sekolah yang Sudah banyak daerah yang menciarkan TPG ya Terutama untuk guru honorer ya Nah disini kita lihat Alhamdulillah Tepat pukul 12.59 SKTP 041 Triluan 1 SD Non PNS Bank BNI Kota Medan Bapak Ibu ya Cair dengan mulus Alhamdulillah ya Jadi Bapak Ibu yang ada di Medan Dan nomor SKTPnya 041 Dan Non PNS Silahkan coba-coba cek rekeningnya ya Mudah-mudahan Betul apa yang diinformasikan Teman disini Bahwasannya Betul-betul sudah Meleleh Bapak Ibu ya Alhamdulillah Kemudian kita lanjut lagi Nah disini Kabar terbaru Ketika kita mengecek Info GTK pertama kalinya Maka akan muncul Update data P3K Seperti ini Jadi ini tandanya Bahwa guru honor tersebut Telah lulus Menjadi Guru ASN P3K Jadi disini dikatakan Anda terdata Sebagai salah satu guru aktif Yang terdaftar Dalam peserta P3K 2021 Dan sudah dinyatakan lulus Dan lulus dengan data Sebagai berikut Jadi ketika muncul Seperti ini Bapak Ibu Tidak usah panik Tentunya Disini ada nicknya Nomor peserta dan nama Nah disini kita coba cek Apa yang harus kita lakukan Ketika data itu muncul Bapak Ibu Nah ketika data itu muncul Jika Anda sudah menerima Surat pengangkatan Dan penempatan Sesuai dengan formasi Yang dilamar Dari pemerintah daerah Melalui badan kepegawaian daerah BKD atau instansi terkait Itu diharapkan Segera melakukan Update data Ini P3K Dan status kepegawaian Pada Dapodik Melalui Dinas pendidikan Sesuai dengan Kewenangannya Nah tentunya Bapak Ibu ya Ketika Bapak Ibu Sudah lulus P3K tahun 2021 Dan sudah menerima SK pengangkatan Dan juga sudah menerima SK penempatan Maka Bapak Ibu Harus segera Mengupdate data Ini P3 Bapak Ibu Di Dapodik Yaitu Adanya perubahan Status kepegawaian Bapak Ibu Di Dapodik Yang nantinya Dilakukan melalui Admin Dinas pendidikan Bapak Ibu ya Sesuai dengan Kewenangannya Nah ketika Dinas pendidikan Sudah merahukan Tugasnya Dika membaik dan benar Maka Bapak Ibu Ketika datanya Sudah muncul Di Mana ya Di Dapodik Maka lakukan Klik tombol Update data BKN pada Info.k Supaya datanya Nanti Sejalan dengan data Yang ada di Info.gtk Dapodik Dan tentunya Database Di BKN Seperti itu Bapak Ibu ya Oke mungkin cukup Sampai disini Informasi ringkas Dari kami Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di